Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak dan Ibu dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Husana Abraham dari KKN Bindu Sari dari Kulia Rejo 2021 Periode 2, Subunit Yasinan. Hari ini, saya akan mengajak teman-teman semua serta Bapak dan Ibu juga untuk membuat vertikultur paralon serta kogedama yang dapat digantung. Berikut pembuatannya. Oke, bahan-bahan yang digunakan adalah paralon, buat dapat berupa paralon bebas maupun paralon badu dengan ukuran sekitar 1 meter. Yang kedua adalah kompor, yang akan digunakan untuk memanaskan setiap bolongan yang akan dibuat di paralon. Yang ketiga adalah penggaris, yang juga berfungsi sebagai pengukuran, alat pengukuran. Yang selanjutnya adalah gergaji, yang bertujuan, yang berguna untuk memotong atau membuat lubang, dan juga botol yang digunakan untuk membuat lubang seperti ini. Berikut langkah yang dapat digunakan untuk membuat vertikultur paralon. Yang pertama, siapkan alat dan bahan serta kebutuhan yang akan digunakan untuk membuat vertikultur paralon. Yang kedua, lakukan pempolaan dengan tipe pola berselang-seling, yaitu titik pertama diberi jarak 14 cm ataupun 12 cm dari ujung paralon, dan titik yang pertama dan titik kedua memiliki jarak sekitar 25 cm. Selanjutnya, kita buat pola lain pada bagian lain di paralon, dengan jarak batas paralon atas dengan titik pertama sebesar 25 cm, dan jarak titik pertama tersebut dengan titik kedua tetap 25 cm. Sehingga, apabila dilakukan pemotongan kecil, berbentuk lubang kecil dengan menggunakan kerikaji, akan terbentuk potongan yang berselang-seling. Lalu, apabila pola sudah jadi, teman-teman maupun bapak dan ibu sekalian, mengambil sebuah gergaji dan melakukan pemotongan tepat di titik yang telah kita buat tadi. Potonglah sekitar 5 cm sebagai penanda bahwa titik tersebut akan menjadi lubang untuk vertikultur paralon kita. Lalu, langkah ketiga yang dapat dilakukan adalah memanaskan lubang ataupun titik yang telah kita potong sedikit tadi menggunakan gergaji pada kompor dengan api yang kecil. Teman-teman pastikan bahwa api tersebut tidak mengenai paralon secara langsung, sehingga tidak membakar paralon. Setelah itu, teman-teman dapat memasukkan botol kaca ke dalam titik ataupun target lubang yang akan kita buat, lalu ditekan masuk hingga setengah bagian. Lalu, apabila berhasil, maka kenampakan dari pipe paralon akan seperti ini. Nah, selanjutnya, teman-teman maupun bapak dan ibu dapat melanjutkan pembuatan lubang paralon pada titik-titik selanjutnya. Jangan lupa untuk memanaskan paralon terlebih dahulu dengan api kecil agar lebih mudah untuk ditusuk dengan botol kaca. Oh iya, teman-teman, botol kacanya ditusuk dengan arah di mana mulut botol mengarah ke dalam dari paralon. Setelah masuk, lalu tekan sedikit agar membentuk bibir pada lubang paralon. Apabila sudah dimasukkan, tahan sedikit lebih lama agar bentuk tetap terjaga dengan baik. Apabila teman-teman saat membuat vertikultur paralon ini dalam pembuatan lubangnya belum bagus, dapat dilakukan pemanasan kembali pada target lubang yang akan kita benarkan. Setelah itu, kita masukkan kembali botol kaca seperti tahapan yang sebelumnya. selamat menikmati. 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 tadi cara untuk pembuatan pasti berkata mari kita lanjutkan ke pembuatan kokedama ini adalah pembuatan kokedama jadi kokedama adalah tanaman seperti ini ya sebuah tanaman dengan pot yang berbentuk benar ini sebetulnya pot ini berasal dari moss dari moss atau pungguan epipit atau lumut-lumutan yang disatukan lalu dibuat bola dengan menambahkan tali di sekitarnya Hai hari ini kita akan membuat bagi dapas dengan bahan-bahan sebagai berikut bahan utamanya adalah tanaman tanaman hai 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 tanaman lily tanaman spider lily atau lily Paris dan juga tanahnya lalu ada gendal untuk mengikat ada kater lalu ada ada mangkok untuk membuat bola juga ada alas bahas-bahan tersebut kalau masih keraset ya hai 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 beberapa ini juga Oke ini adalah tanaman lily paris ataupun tanaman spider lily digunakan umumnya sebagai alat atau tanaman hias membersih udara lalu untuk ini ini merupakan tanahan dari tanaman lily paris ini dapat juga membiarkan di lahan lain maupun di port ataupun di partikultur lalu ambil tanaman lily paris dengan perlahan dengan cara mencongkel tanah serta tanaman beserta akarnya ataupun dapat menggunakan sekop kecil untuk mengangkat tanaman daripada media tanam sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati oke langsung saja ke cara buatannya yang pertama sediakan alas dari plastik untuk mengalasi mangkok yang akan kita gunakan nanti membentuk kogederma apabila tidak ada plastik pening yang satu lapis dapat juga digunakan plastik resek dan juga di cutter seperti pada video berikut selamat menikmati oke langkah selanjutnya yang dapat dilakukan setelah plastik alas telah siap serta mangkok yang digunakan untuk kogederma siap adalah memasukkan mouse ataupun lumut ke dalam mangkok dan membentuknya seperti bola usahakan menggunakan mouse yang memang memiliki karakteristik berlembar ataupun menyatu ya teman-teman jadi lebih memudahkan kita untuk membuat bola dari mouse tersebut apabila kita menggunakan mouse yang tidak rekat ataupun terpisah-pisah maka kogederma akan susah untuk dibuat setelah setelah mouse pada mangkok sudah membentuk seperti mangkok itu sendiri ataupun bola setengah bola maka teman-teman dapat memasukkan media tanam berserta tanaman ke atas mangkok yang telah berisi mouse tadi ya teman-teman usahakan media tanam berada di dalam mouse di dalam bagian lingkaran ataupun setengah lingkaran yang dibuat dari mouse atau lumut tadi berserta tanaman di titik tengah dari media tanam seperti video berikut telah menerima kasih 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 telah menerima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perlu diperhatikan disini bahwa saat membuat setengah lingkaran mos yang bagian atas teman-teman juga harus merapikan mos-mos yang tadi ada di setengah lingkaran bawah usahakan seluruh mos menutupi tanah dari media tanam yang kita gunakan sehingga nanti koke daman kiki yang kita buat akan menjadi lebih kompak dan rapi oh iya setelah semuanya selesai dan terbentuk media tanam serta mos dan juga tanaman yang sudah berbentuk bola namun belum kompak teman-teman dapat merapikan koke daman ini tadi dengan plastik yang kita gunakan sebagai alas pada mangkok teman-teman arahkan plastik ini ke bagian atas ke tanaman serta lakukan gerakan seperti membuat bola dari tanah ataupun media tanam boleh diberikan penekanan namun jangan terlalu keras karena apabila penekanan terlalu keras dapat dimungkinkan koke daman tidak akan terbentuk bulat sempurna setelah bulatan koke daman telah jadi teman-teman dapat melanjutkannya dengan meracut benang diskeliling koke daman hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan bahwa koke daman akan menjadi lebih kompak karena telah diikat oleh benang-benang tersebut benang yang dapat digunakan antara lain benang nilon benang jahit maupun benang dari kelapa atau sabut kelapa lock yang ancia seperti satu semang begin dengan bonded selamat menikmati 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 selamat menikmati